Sriwijaya bahwa penumpang juga kejadian sama persis kayak gini nih. Kecelakaan bis berpenumpang puluhan pelajar terjadi di ruas jalan lintas Bengkulumana, tepatnya tikungan tajam km 88, desa Napalan, kejamatan Talo Kecil. Kecelakaan tunggal ini terjadi kamis siang sekitar pukul 14 WIB. Data terhimpun, bis naas tersebut berpenumpang 27 orang. Di dominasi atlet karate tingkat pelajar SD dan SMP asal Kabupaten Kaur bersama tim ofisialnya. Mereka bertolak dari Kabupaten Kaur menuju ke kota Bengkulu. Menurut salah seorang penumpang, bis naas tersebut Dani, bis berisi atlet karate ini naas saat melaju dengan kecepatan sedang di tikungan tajam. Sopir hilang keseimbangan hingga akhirnya terbalik. Pasal kejadian, korban terluka dibawa ke puskesmas Mas Mambang. Yang ikut turnamen karate bukan? Berapa orang isi bus tadi mas? Isi bus penumpang dari anak-anak sekolah dari? Menurut keterangan Kepala Puskesmas Mas Mambang, Hageta, korban yang mengalami cedera serius seperti luka di kepala, patah tangan, dan patah kaki, dirujuk ke rumah sakit Tais dan rumah sakit di kota Bengkulu. Sedangkan penumpang yang cedera ringan dijemput orang tuanya dari Kaur. Dengan kejadian ini, pertandingan karate untuk kontingan dari Kabupaten Kaur terpaksa dibatalkan. Berikut identitas korban bis kecelakaan. Kecelakaan di tikungan kilometer 88 perbatasan desa Napalan, Kejamatan Talo kecil dengan desa Pagar Gasing, Kejamatan Talo ini sudah dua kali terjadi. Beberapa tahun lalu menimpa bis Sriwijaya.